Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah jumpa lagi dan kami sudah malam Pada kesempatan kali ini video yang kami sampaikan Tentang tutorial cara mengisi RKM Madenasa versi 2 tahun 2023 Bagian pertama mengenai pendapatan dan rincian belanja Ada pun cara singkatnya sudah kami tuliskan teman-teman Yang pertama pastikan teman-teman atau Madenasa Sudah mempunyai akun RKM Terutama akun kepala dan bandara Bagi teman-teman yang belum punya akun Silahkan didaptar terlebih dahulu Untuk cara mendaftarnya Di sini kami cantumkan link videonya Namun dalam versi BIMTEK atau latihan Untuk terakhirnya teman-teman caranya sama saja Tinggal diganti alamat yang asli untuk RKM-nya Untuk cara mendaftarnya sama Silahkan saja ikuti video yang ada Bagi teman-teman yang belum mempunyai akun Atau belum mendaptar Yang kedua pastikan sudah tuntas Dan selesai mengisi DM yang real tahun 2022 Dikirim disituji oleh akun kepala Madenasa Untuk videonya juga ada Kami cantumkan di bawah deskripsi video ini Tiga kita langsung rugi ke alamat RKM versi 2-nya Dengan menggunakan akun atau nol kepala Madenasa Terlebih dahulu Coba kita aksis teman-teman Rekam versi 2-nya Di sini kami sudah langsung login teman-teman Dengan akun kepala Madenasa Pertama kita mengisi rencana terlebih dahulu teman-teman Di bagian menu rencana Langsung ke pagu dipinitif Untuk indikatif tidak perlu lagi teman-teman Langsung saja ke pagu dipinitif Pilih pendapatan Pastikan di sini untuk tombol aksi Tambahnya aktif teman-teman Bisa di klik Biasanya jika tidak aktif Ada kemungkinan belum mengerjakan DM tahun 2022 Dan belum dikirim Belum disituji oleh akun kepala Madenasa Atau belum ditetapkan oleh kemenang kabupaten kotanya Mengenai pengisian income Atau masalah jaringan With income-nya Jadi jika sudah aktif seperti ini teman-teman Di sini tertulis Penetapan akan berakhir 11 hari 19 jam 33 menit Tinggal di klik tambah Pagu dipinitif pendapatan Tambah Pilih sumber dana Biasanya nanti sumber dananya Yang paling umum Paling banyak digunakan Kalau dipakai APBIN Teman-teman APBIN BUS Namun di sini nanti untuk APBIN BUS Madenasa Beda-beda Ada swasta Ada negeri Dan jinjangnya juga ada Madenasa Ibtidaya Madenasa Hasanawya Madenasa Alia Tentunya ada perbedaan Teman-teman Di sini kami catatkan Atau kami informasikan Jika tidak salah Ini untuk madenasa swasta Biasanya sudah muncul otomatis Nilai pagu Pendapatan atau anggarannya Dan ada tahap 1 dan tahap 2 Pilihannya Untuk madenasa negeri Sementara diisi secara manual Nilai pagu Pendapatan atau anggarannya Jika tidak muncul otomatis Dan untuk jinjangnya Teman-teman Untuk MTSN Dan man Negeri Karena masih mempunyai DIPA Tidak ada pilihan Tahap 1 dan tahap 2 Ini untuk MTSN dan man Karena masih mempunyai DIPA Yang negeri teman-teman Seperti kami ini Dari MTSN Negeri 1 Hulu Sungai Selatan Jadi kami tidak ada pilihan Tahap 1 dan tahap 2 Coba kita cek kembali Ini langsung APBN BUS Kita masukkan disini teman-teman Berapa besarannya Total dana BUS Yang dikelola teman-teman Disini Keterangan Dana BUS Tahun Anggaran 2023 Setelah itu tinggal klik simpan Oke Selesai teman-teman Untuk pengisian Pendapatan Langkah berikutnya Kita masuk Ke menu belanja Untuk menu belanja ini Teman-teman Sumber Kegiatannya Nanti bersumber Dari isian EDM Tahun 2022 Yang disini teman-teman Sub kegiatan Ini sumbernya Berasal dari Isian EDM Tahun 2022 Kegiatan Prioritas Yang kita pilih Jadi pastikan Nanti waktu Mengerjakan EDM Jangan sampai Terlewat Untuk kegiatan Prioritas Terutama untuk Yang ini teman-teman Yang wajib Ada atau dipilih Yang ini 32.1 Perusahaan dalam KBM Kegiatan belajar mengajar Karena disini nanti akan Digunakan untuk Pembayaran Hondur guru Salah satunya Teman-teman Ter Akumudir juga Untuk pembayaran Hondur guru Non-PNS 82.1 Penyediaan beban Persona Madrasah Yang wajib dipilih Teman-teman Waktu mengisi EDM Untuk masalah itu Teman-teman Nanti bisa Teman-teman Download Disini Di bagian Referensi Supaya Terlihat jelas Jenis belanjanya Bisa di download Teman-teman Disini Dan komponen Biaya Ini teman-teman Bisa di download Nanti Untuk Yang-Ibu Dan kegiatan Ini Supaya jelas Nanti Kemana itu Jenis-jenis belanja Atau komponennya Sebagai referensi Teman-teman Tinggal di export Untuk mendownload Seperti ini Klik ini Yang tiga ini Teman-teman Pemgengam Jenis belanja Komponen biaya Oke Terseketah informasi Ini teman-teman Kita lanjutkan Ke pengisian belanja Tadi Kembali ke belanja Tinggal ditambah Teman-teman Klik tambah Standar pendidikan Kegiatan Sudah terkunci Abu-abu Tidak perlu lagi dipilih Langsung ke Sub-kegiatan Kami contohkan Yang pelaksanaan Kegiatan belajar Mengajak saya Teman-teman Yang mudah Karena ini Banyak digunakan Teman-teman Sub-kegiatan ini Kelompok Sasangan Di sini Mada Sesah Siswa Bulu Silahkan Nanti sesuaikan Biasanya Tengkait Tiga itu Teman-teman Waktu Kelaksanaan Ini dimulai Biasanya Dari tahun Baru Januari Sampai Dengan Desember Satu tahun Penuh Teman-teman Biasanya Silahkan Sesuaikan Dengan kondisi Mada Masing-masing Indikator Output Di sini Di Di Letakkan Konsumnya Di bagian Tanda Tanya Ini Tadi Klik Seperti ini Ada Muncul informasi Output Adalah Hasil Dari Sebuah Kegiatan Misal Jumlah Bulu Yang Dilatih Jadi Bagaimana Cara Mengisinya Cara Mengisinya Sesuai Dengan Sub-kegiatan Yang Ada Paling Tidak Sub-kegiatannya Di sini Perlaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar Paling Tidak Ada Hubungannya Tuan-tuan Coba Kita Masukkan Contoh Seperti ini Pelaksanaan Proses Kegiatan Belajar Mengajar Indikator Hasilnya Diklik Lagi Bagaimana Tengangannya Indikator Hasil Akibat Dan Output Akibat Dari Output Apa Yang Ingin Dihasilkan Atau Yang Ingin Dicapai Bisa Yang Ingin Dicapai Tengaksanannya Dan Tercapainya Proses Kegiatan Belajar Mengajar KBM Dengan Baik Dan Lancang Seperti itu Target Biasanya Disini Sesuaikan Nanti Kami Pilih 12 Bulan Satu Tahun Penuh Satuan Disini Bulan Oke Target Disini Bisa Disamakan Disini Atau Beda Kami Contoh Disini Beda Kami Bedakan 100% Nanti Juga Bisa Disamakan 12 Bulan Jika Ingin Sama Tidak Masalah Ini Kami Pilih Yang Percent Oke Seperti Itu Teman Teman Setelah Itu Tinggal Disimpan Oke Teman Teman Ini Sudah Tersimpan Coba Kita Tambahkan Satu Lagi Klik Tambah Yang Ini Cari Yang Utama Teman Teman Penyediaan Beban Pengasional Teman Teman Kita Coba Masukkan 8 2.1 Sama Seperti Tadi Teman Teman Satu Tahun Penuh Sampai Dengan Desember Pasangannya Sama Kita Pilih Ketiganya Di Katok Seperti Tadi Teman Teman Di Isi Sini Sudah Kami Tuliskan Pelaksanaan Dan Penyediaan Beban Pengasional Manteng Sah Oke Hasilnya Terpenuhinya Dan Pengasional Manteng Sah Oke Teman Teman Sakit 12 Bulan Teman Satuan Bulan Sini Kami Sama 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 12 Bulan Tidak Bidakan Lagi Oke Silahkan Jika Dibidakan Dibidakan Tidak Masalah Sesuai Dengan Kondisi Tengelanya Masing-masing Tersimpan Oke Sudah Berhasil Tersimpan Tengelanya Dua Belanja Untuk Melakukan Pendidikan Tentunya Tengelanya Login Sebagai Stop Atau Bandahara Coba Kita Keluar Tengelanya Dari Akun Kepala Maden Sya Kami Masuk Masuk Sebagai Stop Di Sini Intinya Sama Saja Fungsinya Backstop Atau Bandahara Kita Klik Masuk Oke Menunya Sama Di bagian Rencana Pagot Definitif Belanja Oke Ini Sudah Muncul Biasanya Jika Traffic Tinggi Agak Erang Sengit Atau Tidak Muncul Bisa Direplace Jika Traffic Tinggi Atau Gangguan Jangan Silahkan Repress Biasanya Belanjanya Tidak Muncul Jika Tidak Direplace Oke Sudah Muncul Untuk Melakukan Pendetilan Tinggal Diklik Di bagian Aksi Ini Mencian Ini Bagian Aksi Mencian Kita Klik Menciannya Selain Belanja Atau Indikator Yang Kita Ingin Detilkan Disini Yang Kami Ingin Detilkan Pelaksanaan Peksas Kegiatan Belanja Mengajar KBM Tadi Oke Kita Tengah Kebawah Klik Tambah Komponen Biaya Bisa Nanti Teman Teman Lihat Di Bagian Informasi Ini Lebih Detilnya Mengenai Komponen Biaya Disini Ini Tinggal Ditambah Oke Disini Kategori Komponen Biaya Bisa Diklik Biasanya Sini Teman Teman 13 Komponen Utama Komponen Biasanya Akan Muncul Teman Disini Spengol Nya Ada 13 Ini Kayaknya Sedikit Jangannya Agak Lambat Teman Teman Spengol Ini Ada 13 Jadi Yang Ingin Kita Bayang Kita Sesuaikan Saja Kami Disini Ingin Membayang Honor Bungu Non PNS Kami Pilih Yang Sepuluh Ini Diklik Kita Pilih Bagian Honor Ini Ini Automatis Akan Muncul Lebih Singkat Teman Teman Sesuai Dengan Yang Kita Pilih Tadi Disini Pilih Silahkan Disesuaikan Honor Apa Yang Kita Bayar Bisa Honor Mutin Ini Yang Ini Teman Teman Gaji Honor Mutin Tinggal Dipilih Teman Teman Disini Berapa Harganya Tetapkan Saja Bisa Berapa Untukkan Hitungannya Bisa Dalam Satu Bulan Atau Bisa Dalam Satu Tahun Tergantung Nanti Hitungan Penil Di Madengah Sahnya Misalnya Kami Contohkan Karena Madengah Sahnya Ini Teman Teman Kami Menggunakan Dengencian Kerja KKR Saja Sebagai Data Pembanding Tangan Tangan Biasanya Kami Bayar Honor Disini Teman Teman Jika Tidak Salah Per Bulan Coba Kita Lihat Ini Pembayangannya Dalam Satu Tahun Makan Teman Teman Disini Nanti Jika Per Bulan Silahkan Dilihat Di NAB Nya Ata Mencian Pembayang Honor Berapa Kami Contohkan Disini Kami Bayar Honor Per Bulan Teman Teman Untuk Kami Menggunakan Akun 52 1151 Tapi Disini Yang Ada Cuma Akun Tadi 52 12 13 Oke Biarkan Teman 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 Menggunakan Akun Ini Misalkan Kami Contohkan Penggulan Teman 1 Bulan 9 Juta Misalnya Teman Teman Kita Simpan Oke Lanjut Teman Teman Diisi Ini Yang Abu Tidak Penggul Tidak Diisi Teman Teman Akun Ini Tadi Otomatis Teman Akun Satuan Disini Kami Contohkan 12 Sembilan Teman Nanti Jika Teman Teman Ingin Penggulan Silahkan Nanti Diisi Satu Bulan Ditambah Lagi Bulan Intinya Tergantung Kondisi Masing-masing Madagang Untuk Coeficient Duanya Jika Ada Jika Pengu Silahkan Diisi Jika Tidak Pengu Tidak Usah Diisi Karena Sudah 12 Bulan Tidak Pengu Lagi Kami Isi Teman Teman Tapi Bisa Juga Diisi Satu Tahun Sama Hitungannya Oke Kita Lanjutkan Kopsin Tidak Pengu Ini Harga Satu Anj Penggulan 12 Total Satu Tahun 108 Juta Rupiah Teman Teman PPM Untuk Honor Biasanya Jika PC PC Teman Teman Anggap Tidak Ada PPM Teman Teman Biasanya Yang Sering Belanja Barang Teman Tidak Ada PPM Oke Kita Lanjut Ke Sumber Dana Tidak Diklik Tambah Teman Teman Tidak Sumber Dananya Cuma Satu APBN Boost Alokasi 12 Bulan Teman Teman Oke Sesuai Dengan Yang Kita Input Di Awal Tadi Biasanya Untuk Mada Sesuas Tanda Tahap Satu Dan Tahap Duanya Disini Silahkan Sesuaikan Oke Kita Simpan Teman Teman Simpan Pastikan Disini Sisa Biayanya Nul Simpan Oke Lanjut Teman Teman Tipe Pencairan Disini Kami Menggunakan UP Atau GUP Tambah AKB Silahkan Isi Sesuai Dengan Koefisien Rencananya Ini Karena Dibayar Perbulan Misalnya Di awal Jalan Ini Belum Dibayar Disini Kami Bayar Satu 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 Jadi Simbank Biasanya Langsung Dibayar Dua Bulan Oke Intinya Teman Teman Sisa Jumlah Komisinya Pastikan Nul Simpan Oke Ini Sudah Aktif Tombol Simpan Teman Teman Akhirnya Isian Yang Ada Tidak Ada Yang Terliwatkan Atau Yang Kosong Tinggal Klik Simpan Data Berhasil Terimpan Teman Teman Jika Ada Yang Lain Ditambah Lagi Silahkan Klik Tambah Lagi Teman Teman Disini Jika Lebih Dari Satu Misalnya Ada Pembayaran Yang Lain Lagi Silahkan Tambah Untuk Apa Saja Atau Pernama Bagaimana Disesuaikan Saja Teman Teman Ini Sudah Selesai Teman Teman Pengencian Detailnya Nanti Untuk Melakukan Paksa Tujuan Kita Kembali Lagi Ke Akun Kepala Madrasa Ini Kita Keluar Teman Teman Untuk Melakukan Paksa Tujuan Kita Login Lagi Ke Akun Kepala Madrasa Oke Sama Menunya Rencana Pagodipenitif Belanja Ini Teman Teman Belum Muncul Oke Sudah Muncul Ditunggu Saja Teman Teman Karena Jangannya Sedikit Sibuk Ini Yang Tenggi Yang Tadi Kita Isi Teman Teman Yang Ini Oke Diklik Teman Teman Aksinya Tadi Menciannya Ini Tinggal Diklik Setu 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 Oke Kita Cik Setu Setu Teman Teman Tinggal Setu Setu Oke Seperti Itu Teman Teman Ini Sudah Selesai Untuk Membatalkan Teman Teman Biasanya Biasanya Ini Hilat Mohon Dimaafkan Akhir Kata Bila Taufik Wa Eda Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Bangka Kata Kol Kata 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 Terima kasih.